Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya agar tidak ketinggalan video-video terbaru Ika Palen TV pada acara Jum Kesehatan Ika Palen TV pada tanggal 17 Maret 2023 yang akan dilaksanakan sekitar 10 jam sejak jam 9 hingga jam 10 nanti Baiklah Bapak dan Ibu sekalian ataupun acaranya adalah sebagai berikut pembukaan telah kami buka tadi dan akan mendengarkan lagu Himne dan Mars Ika Palen dan dilanjutkan dengan sambutan selamat datang oleh Pak Arvin Ketua Ika Palen Daerah Indonesia Power kemudian akan kami bajakan CV dari Dr. Budiman Tobing dan akan dilanjutkan presentasi Jum Kesehatan bersama Dr. Budiman Tobing dan lancis dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab yang akan dibantu oleh Bapak Nyaman dan mungkin juga setelah itu ada jawaban-jawaban dari Dr. Budiman mungkin itu acara hari ini yang sangat menyenangkan untuk kita semua Baiklah ada pantun dari saya Bapak dan Ibu sekalian ke pasar membeli cat rumah sebentar lagi mau Ramadan penyakit itu dapat dicegah asalkan disiplin jaga kesehatan kesehatan itu sangat penting tubuh bugar pikiran tenang ya kira-kira itulah pembukaan dari kami dan baiklah Bapak Ibu sekalian kita masuki pemutaran Himne dan Mars Ika Palen mohon izin lagunya tidak sehat baiklah Bapak dan Ibu sekalian kita lanjutkan dengan acara selanjutnya yaitu semoga selamat datang dari Bapak Arifin kami berselakan terima kasih aku ingin jalan-jalan pengen memang apa yang berapa semoga ini ya kok rame ya Pak Edi ya iya Pak dimiliki dulu Pak dimiliki semua dulu Pak ya maaf ya maaf silahkan Pak Arifin baik Bismillahirrahmanirrahim yang terhormat Bapak Ibu para senior serta seluruh anggota hati Ika Palen Daerah Indonesia Power serta para undangan yang terhormat Pak Dr. Budiman sebagai narasumber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu alayhi siddhir ambil yawmursalin muhammadin wa alayhi wasibadma'in Selamat pagi Ya'il ladin am'an kutiba alaikum siyam kama kutiba ala ladinan ningqoblikum la'alakum pertakuan Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiratullah s.w.t Tuhan yang memkuasa atas rahmat nikmat karena dan perkenannya kita dapat bertemu seterapi jual dalam keadaan sehat walafiat puji dan syukur pula kita penyertihan kepada Allah setelah hampir 3 tahun kita ditimpa musibah COVID-19 Alhamdulillah sekarang sudah meredah pemerintah pun sudah mencabut status PWKM namun kita tetap harus waspada menjalani pola hidup sehat serta memakai masker terutama di tengah kerumunan khususnya di pintu-pintu acara pada hari ini adalah sosialisasi tentang pihak sehat menghadapi bulan ramadhan yang akan dibawakan oleh yang terhormat dokter budi ada hubungan erat antara puasa dan kesehatan Nabi Muhammad s.a.w. bersabda sumut wasihu berpuasalah nisaya kemu sehat ini jaminan dari Rasulullah bahwa puasa akan menyehatkan namun tentu puasanya pun harus sesuai dengan tuntunan Rasul diantaranya mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka awal diberbuka dengan minum air putih disusul dengan makanan yang manis seperti kurma atau kolak mana makan dan minum serawajar tidak berbeda ada kisah lucu yang saya dengar lebih dari 40 tahun yang lalu waktu itu saya pun masih remaja waktu itu bulan ramadhan dalam ramadhan tarawih di Masjid Salman ITB yang dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Rudi Sari beliau adalah guru besar Fakultas Dokteran Rumpad sekarang sudah marhum beliau cerita ada seorang anak muda dia belum mampu untuk menikah belum punya biaya sesuai dengan hadis Rasul dia berpuasa gunung mengendalikan hawa nafsu tetapi ketika berbuka dia makan sate kambing dua bungkus tentu yang kurang sesuai namanya berlebihan Bapak Ibu yang saya hormati seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin kelas sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan menurut ilmu kendokteran organ sembuh yang gemgira terhadap puasa diantaranya yaitu lambung usus hati pankreas kulit dan ginjal dan jantung biasa organ-organ tersebut beban kerja menurun bahkan ada yang beristirahat total untuk pengobatan diabetes di seluruh dunia telah banyak dilakukan pengobatan terhadap diabetes dengan mengikuti cicim puasa dalam kuduh waktu tiga minggu saja berhasil menurunkan kadar gula dalam darah tanpa menggunakan sebuah obatan kimia itu puasa dapat mencegah berkembangnya sel kanker penelitian yang dilakukan terhadap dua ekor tikus di Amerika Serena pada kedua tikus tersebut disunikan sel kanker tikus pertama diberi makan seperti biasa sedangkan pada tikus kedua tidak diberi makan atau dipuasakan dari dua ekor tikus percobaan tersebut terbukti bahwa tikus pertama mati karena kanker sedangkan tikus kedua yang dipuasakan itu dapat bertahan hidup karena sel-sel kankernya tidak aktif Dr. Yuri Nikolayev Direktur Bagian Diet pada Rumah Sakit Jiwa Moskow menyatakan bahwa penemuan terbesar dalam abad ini ialah kemampuan seseorang membuat dirinya tetap awet muda setelah fisik mental dan spiritual melalui puasa yang rasional puasa dengan cara menahan makan dan minum sejak terbit pajar sampai terbena matahari serta menganjurkan makan sahur dan menyegerakan berbuka adalah puasa yang rasional sebuah studi yang dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh Dr. Benjamin Duhon PhD MPH dari sebuah lembaga pusat kesehatan jantung terkemuka di Amerika Intermountain Medical Center Heart Institute yang berlokasi di Murayuta menyebutkan bahwa berpuasa dapat menurunkan risiko terkena penyakit kardio-paskuler seperti serangan jantung saat berpuasa metabolisme tubuh akan mengalami perubahan termasuk perubahan signifikan kadar kolesterol dalam tubuh yang cenderung mengalami penurunan ini menjadi fakta yang menguntungkan sekaligus mengebirakan terutama bagi mereka yang berisiko terkena penyakit jantung Badan Kesehatan Dunia WHO mencatat empat pembunuh terbesar manusia saat ini bukan lagi perang bencana alam atau penyakit menurang melainkan penyakit penyakit serius yang timbul akibat kaya hidup tidak sehat keempat pembunuh manusia terbesar itu adalah diabetes kanker penyakit paru-paru dan jantung seperti telah diberikan di atas bahwa penyakit diabetes kanker dan jantung dapat dicegah dengan menjalankan puasa Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan selain menyehatkan puasa dapat melatih diri meningkatkan kepekaan sosial meningkatkan semangat berbagi dan bersedekah serta membantu orang miskin dua padang yang bersedekah saya mengutip puisi karya abadi sasrawan besar Persia Sadi Asiradi yang hidup pada abad ke-13 masri puisi ini terpampang di pintu masuk markas besar PBB di New York begini bunyinya Wahai Bani Adam kalian semua bersaudara kalian diciptakan dari esensi yang sama yaitu tanah saat bencana menimpa seseorang maka yang lain ikut menderita manusia yang tidak peduli kepada penderitaan orang lain tak layak disebut manusia walau alami sallam menjelang ramadhan saya surah piwadi dan keluarga mengingat yang memakam atas segala kekurangan dan kesalahan selama ini akhirnya saya berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridui kita semua mengenali kita keselamatan kesehatan serta kemudahan dan pelancaran dalam segala urusan amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Pak Arifin baiklah Bapak dan Ibu sebelum kami lanjutkan saya akan menyapa kembali ini rekan-rekan kita dari IKPLN daerah Indonesia dan juga IKPLN se-Indonesia yaitu ada Pak Subandi ada Pak dari Kalimantan Barat Pak Haji Kawit ada Pak Halit ada Pak Sofian Lubis dan masih banyak lagi ada Ibu Yuli Ani dan juga Pak yang lain-lainnya juga banyak yang bergabung pada kesempatan hari ini baiklah Bapak dan Ibu sekalian kita masukin acara selanjutnya yaitu akan saya bacakan kurikulum VT dari Dr. Budiman Baiklah Dr. Budiman adalah seorang dokter yang lahir di tanggal 19 Februari tahun 1973 di Jakarta beliau berpendidikan dari kedokteran Universitas Yarsi Jakarta pada tahun 1992 beliau aktif di beberapa tempat seperti antara lain yaitu dokter layanan primer yaitu dokter di Indonesia yaitu kemudian pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja dan beliau aktif pengalaman kerja di tahun 2004 sampai dengan saat ini dokter poliklinik perusahaan PT Indonesia Power Jakarta juga di UJH dan juga sebagai dokter perusahaan di Kogindu dan juga dari 2016 sampai dengan sekarang dokter praktek di klinik Pratama Aliyah Jakarta itulah mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai kurikulum putih dokter Budiman dan baiklah kita masuki presentasi dari dokter Budiman atau lengkapnya dokter Budiman Murdani L. Tobing yaitu akan menyampaikan Zoom kesehatan kian sehat menghadapi bulan Ramadan kami terlakan dokter Budiman baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Betul Waalaikumsalam Alhamdulillah segala puji milik Allah tidak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Wabarakatuh beserta keluarga beserta para sahabat dan tentunya kita sebagai pengikutnya sampai akhir zaman Amin Ya Allah yang saya hormati Bapak Muhammad Arifin sebagai Ketua IKPLN DIP juga Pak Edy Pak Nyaman dan Bapak-Bapak Alin mungkin saya dan Ibu-Ibu yang saya tidak sempat menyebutkan satu persatu pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk berdiskusi mungkin ya berdiskusi tentang kiat-kiat menjaga kesehatan untuk menghadapi bulan Ramadan ya kira-kira berapa hari lagi ini bulan Ramadan bulan puasa itu 6 atau 7 hanya beberapa hari lagi ya Pak Edy ya 6 hari 6 hari ya 5 atau 6 hari tanggal 22 tanggal 22 ya betul insyaallah semoga Allah mempertemukan kita di bulan Ramadan tersebut dan bulan Ramadan juga dipertemukan kepada kita dan amal ibadah yang akan kita lakukan nanti diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Allah izinkan saya mengutip kembali yang tadi Bapak Pak Arifin sampaikan tentang Surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya hai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu dan agar kamu bertakwa dari situ kita bisa melihat bahwa fungsi puasa meningkatkan ketakuan kita tapi di sisi lain juga ada fungsi puasa itu yang tadi juga beberapa hal disebutkan oleh Pak Arifin di awal di awal bahwa berpuasa itu juga bisa meningkatkan kesehatan kita gitu ya jadi kalau kita renungkan gitu ada satu nikmat yang mungkin kita gak sadari ya jadi nikmat itu sangat luar biasa yang kita terima bila kita alami gitu ya yaitu adalah nikmat kesehatan gitu ya jadi Bapak-Bapak bisa membayangkan nikmat kesehatan adalah suatu nikmat dari Allah yang luar biasa yang menjadi landasan segala kenikmatan yang kita terima mungkin kita bisa punya uang miliaran bisa makan enak tapi kalau tidak didasari dengan kesehatan kenikmatan itu tentu akan berkurang nilainya dibandingkan kalau kita terima dalam kondisi yang sehat selain itu juga tentu waktu luang waktu luang juga merupakan kenikmatan yang Allah berikan yang luar biasa yang sehingga kita bisa bertemu hari ini sambil berdiskuskan tentang kiat-kiat menghadapi kiat-kiat sehat menghadapi bulan Ramadan gitu ya kemudian tadi Pak Idy ada pantun ya saya juga mau pantun Pak Idy sedikit boleh silahkan Pak ada pejabat bawa ajudan ajudannya bawa pisang standan selamat datang bulan Ramadan bulan yang penuh dengan suri tola dan jaka amin alhamdulillah bagus baik baik Bapak Bapak Ibu Ibu di pagi hari ini tentu kita memiliki kondisi yang alhamdulillah lokasi kesehatan gitu ya dalam hal ini saya ingin menjelaskan tentang beberapa hal bahwa kalau saya boleh membagi kalau saya boleh membagi mungkin kita itu terbagi menjadi antara seperti hasil medical check-up ada yang fit ada yang fit with not ada yang unfit jadi kalau fit itu tentu hukum wajib dari puasa itu gak bisa kita hindari artinya kita memang wajib berpuasa tapi kalau unfit itu juga sebagai uzur ya artinya ada kemudahan yang mungkin kita diperbolehkan untuk tidak puasa misalnya sudah tua rentah atau berpenyakit yang tidak bisa memungkinkan untuk berpuasa mungkin ada beberapa dari kita yang posisinya ada di fit with not jadi sehat tapi dengan catatan artinya ini yang perlu kita diskusikan tentang bagaimana sih supaya kita bisa menjalani bulan Ramadan ini dengan baik dan sehat insya Allah baik yang pertama tentu boleh di share screen next yang pertama tentu kita harus melihat bahwa banyak penyakit-penyakit yang berasal dari apa yang kita makan next pak jadi ini kenapa saya jelaskan bahwa kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik kenapa kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik karena memang hampir dari bisa dibilang 80% dari penyakit yang kita alami itu pintu masuknya dari makanan dan minuman misalnya hipertensi dari pola makan juga kemudian diabetes dan beberapa penyakit yang lainnya kemudian bapak-bapak dan ibu seperti apa sih makanan dan minuman yang baik itu next makanan yang baik dan minuman yang baik itu tentu yang pertama bapak-bapak dan ibu kita harus tahu bahwa di usia yang saat ini kita sudah tidak muda lagi jadi artinya sudah di atas mungkin rata-rata sudah di atas 60 ya pak jadi tentu makanan yang masuk ke dalam tubuh kita harus yakinkan memang sudah dimasak dan memang sudah betul-betul baik artinya kita agak sulit kalau kita misalnya makan makanan yang setengah matang misalnya yang stick yang setengah matang atau telur yang setengah matang nah itu perlu hati-hati terhadap makanan-makanan yang dimasak dengan tidak sempurna karena dari situ kita bisa menjadi pintu masuk penyakit-penyakit atau ada bakteri atau ada mikroorganisme yang bisa masuk ke dalam perut kita sementara perut kita juga sudah tidak sebaik kalau waktu kita di saat muda kemudian tekstur makanan juga jangan lupa itu juga penting tekstur makanan jadi kita biasakan makanan-makanan yang tidak terlalu keras atau utamakan yang lunak karena bapak-bapak dan ibu-ibu harus tahu bahwa kita itu ibarat kita atau lambung kita itu ibarat seperti ban mobil yang kita pakai tiap hari kemudian kita bilang enggak dok itu bannya enggak botak kan enggak mungkin pasti akan terjadi penipisan sama seperti halnya lambung kita usus kita karena kita gunakan setiap hari tentu akan terjadi penipisan permukaan lambung itu kalau terjadi penipisan permukaan lambung tentu disitulah terjadi pintu-pintu masuknya penyakit jadi kalau kita punya apa namanya ada makanan yang keras-keras sebaiknya kita hindari kalau pada usia yang saat ini kita alami kemudian jangan lupa sebagai sumber energi kita memerlukan juga karbohidrat karbohidrat itu bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin harus tahu ada dua karbohidrat yang kita butuhkan dua macam karbohidrat itu ada karbohidrat yang sederhana ada karbohidrat yang kompleks jadi kalau karbohidrat yang sederhana itu dalam hitungan menit saja dia sudah mengalir di dalam darah kita dan sudah bisa digunakan sebagai energi biasanya itu dalam bentuk minuman dalam bentuk makanan manis gitu ya itu bisa kita gunakan kemudian juga ada karbohidrat yang sifatnya kompleks jadi dia memerlukan beberapa jam untuk dipecah kemudian baru bisa digunakan sebagai energi di tubuh kita gitu ya jadi untuk orang sosial kita ini sebaiknya harus kadar gulanya harus seimbang gitu ya gak boleh juga kurang gak boleh juga berlebihan salah satu contoh mungkin yang karbohidrat sederhana yang bisa kita gunakan di saat bulan ramadhan itu ya tentu korma ya karena korma juga merupakan kesukaan nabi gitu ya selain mengandung gula karbohidrat sederhana korma itu juga ternyata mengandung serat serat yang dibutuhkan sama tubuh kita mengandung juga apa namanya potasium magnesium gitu itu mineral-mineral yang kita butuhkan untuk keseimbangan kesehatan tubuh kita kemudian tentu selain itu kita juga membutuhkan protein protein itu fungsinya bapak-bapak dan ibu-ibu adalah untuk mengisi sel-sel otot-otot kita gitu ya kalau kita kurang protein tentu otot kita akan mudah menyusut gitu ya tadi Pak Edy bilang banyak minum dan mungkin Pak Edy juga banyak konsumsi protein jadi pipinya masih terlihat muda gitu jadi itu salah satu fungsi dari protein jadi mengisi sel-sel otot kita kemudian ya tentu tadi saya bilang serat ya serat itu bisa berasal dari sayuran atau juga buah-buahan ditambah dengan asupan kalsium juga bisa kita melalui konsumsi susu gitu ya ada beberapa orang yang mungkin tidak suka susu bisa diganti dengan vitamin-vitamin yang hidung kalsium next Pak Edy ini adalah contoh mungkin kita sudah sama-sama sering melihat atau mendengar 4 sehat 5 sempurna ini adalah contoh makanan-makanan yang bisa mengisi kebutuhan-kebutuhan dari tubuh kita contohnya ada makanan pokok berupa nasi jagung atau singkong kemudian ada sagu kemudian juga bisa ditambah lauk pauk yang berfungsi sebagai protein yang untuk mengisi otot-otot tadi ditambah serat-serat yang berasal dari sayuran yang fungsinya memudahkan kerja dari usus kita kalau makanan kita banyak mengandung serat tentu usus kita tidak akan mengalami kesulitan dalam hal mengirimkan sisa-sisa ampas tadi menuju ke tempat pembuangan yang terakhir anus tadi ya jadi kita nanti buang airnya juga lebih mudah lebih gampang gitu ya nah ditambah lagi tentu kalau misalnya memang suka dengan susu bisa tambahkan susu kalau memang tidak suka bisa ditambahkan dengan pengganti seperti vitamin misalnya next pak berikutnya yang tidak kalah penting juga buat kita adalah minumannya jadi minuman itu fungsinya kita harus cukup dalam hal minum karena minuman itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi orang-orang seumur kita dimana air merupakan bagian terbesar dari tubuh kita jadi kalau kita kekurangan seiran kita akan mudah sakit kalau kita berlebihan juga minumnya juga bisa sakit juga jadi artinya harus dalam komposisi yang cukup biasanya untuk lansia itu sekitar 1 sampai dengan 2 liter per hari tapi dengan catatan bapak ibu itu kita harus perhatikan lagi ini juga berkaitan dengan bagaimana berat badan dari orang tersebut kemudian bagaimana dari kondisi orang tersebut misalnya pada orang-orang penderita gangguan ginjal misalnya hemodialisa tentu gak bisa kita menggunakan takaran-takaran yang berlebihan jadi nanti ada hitungannya untuk orang-orang yang menderita CKD atau gangguan ginjal kita bicara pada orang-orang yang lansia yang sehat artinya kebutuhan itu bisa 1 sampai dengan 2 liter kalau kita jadikan gelas itu sekitar sampai 8 gelas bukan 1 gelas itu ada gelas blimbing itu sekitar 200 cc jadi kita bisa gunakan itu karena itu jadi patokan kita dengan mudah bahwa kita kekurangan seiran atau tidak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk laki-laki harus diperhatikan kadang 50% dari usia lansia itu mengalami BPH kita sebutnya benign prostat hyperplasia jadi dimana kandung kencing di ujung kandung kencing atau dipangkal dari saluran uretra saluran kencing laki-laki itu itu ada kelenjar prostat yang karena usia dia bisa membesar nah karena dia membesar tentu terjadi penekanan pada saluran kencing tadi nah apabila terjadi penekanan pada saluran kencing tadi tentu residu di dikandung kencingnya jadi tidak normal jadi begini kalau pada orang normal kalau kita pipis itu dengan kontraksi yang baik tentu dia akan habis dan normal masih dibawa paling tidak 30 cc jadi kalau kita pipis itu sampai tersisa 30 cc itu dianggap sudah lampias sudah habis tapi pada orang-orang usia lanjut itu biasanya ada pembesaran kelenjar prostat tadi sehingga waktu kita pipis itu residunya tidak kurang dari 30 cc bahkan lebih dia bisa sampai 100 cc atau 200 cc sementara refleks pipis itu biasanya antara 500 sampai dengan 1,5 liter kalau bayangkan kalau misalnya refleks kencing kita itu di 500 biasanya kita minum segelas aja udah pengen pipis lagi jadi kadang-kadang apa namanya pada bapak-bapak yang lansia tadi dia menghindari itu minum supaya malamnya tidak pipis tapi itu juga menjadi resiko juga seandainya tidak minum kemudian siangnya juga kurang minum akhirnya terjadi dehidrasi kalau dehidrasi itu kan gejalanya biasanya ngantuk lemes kemudian tidak bergairah kemudian yang paling mudah itu biasanya kulitnya juga kalau kita tarik itu dia tidak balik lagi dia lambat baliknya kemudian harus diperhatikan lagi juga kita tidak boleh kelebihan air juga kadang-kadang ada orang yang minum sampai satu botol aqua yang 600 cc itu langsung diminum habis biasa saya biasa minum begini tapi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian hati-hati dengan minum yang terlampau banyak pada orang lansia karena menyebabkan nanti mineralnya jadi banyak terbuang kalau mineral terbuang terutama natrium nanti terjadi hiponatremi hiponatremi itu menyebabkan biasanya terjadi pembangkakan pada otak kalau yang berat itu bisa terjadi kejang-kejang jadi memang sebaiknya kita minum air dengan komposisi satu sampai dengan dua liter tapi frekuensinya yang ditingkatkan bukan jumlahnya yang sekali minum langsung sampai setengah sampai satu liter itu yang tidak boleh kita lakukan oke berikutnya nah ini adalah salah satu cara supaya bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat apakah saya kurang cairan atau enggak nah dari warna urin kita kita bisa melihat warna yang normal itu lebih cenderung bening bening artinya pada saat dikeluarkan itu memang 95% cairan 5% ya tadi unsur-unsur mineral yang memang sudah tidak terpakai di tubuh kita kalau seandainya terjadi dehidrasi yang ringan tentu warnanya jadi semakin pekat artinya semakin menuju kuning kemudian kalau dehidrasi sekali dia bahkan bisa menjadi lebih pekat lebih seperti teh warnanya lebih pekat jadi ini juga tidak boleh terjadi apalagi kalau kita tipisnya itu jarang sekali atau sedikit sekali nah ini yang enggak boleh terjadi karena nanti bisa mengganggu fungsi urinarinya atau juga bisa mengganggu fungsi ginjal jadi ini saya contohkan bapak-bapak kira-kira untuk 2 liter itu 18 tapi kebutuhan itu kembali lagi tergantung dari orang tersebut apakah ada komorbiditas yang tidak memerlukan cairan terlalu banyak atau memang memerlukan cairan yang cukup banyak oke next yang berikutnya tentu kita juga perlu melatih perlu melatih mungkin kita perlukan tadi harusnya paling tidak satu bulan sebelum bulan ramadhan melatih untuk merubah pola makan yang biasanya tadi mungkin sarapan pagi sarapan paginya dimundurin supaya jendela jendela apa namanya jendela makannya diperkecil gitu ya kan kita tahu ya tadi tentu selain apa namanya fungsi puasa itu meningkatkan ketakwaan tentu di dalam hal kesehatan juga puasa itu juga menyebabkan kalau saya boleh analogikan contoh bapak-bapak punya freezer freezer di rumah tapi karena ke pasar setiap hari akhirnya simpanan freezernya semakin bertambah terus ke pasar lagi masuk dalam freezer ke pasar lagi masuk dalam freezer lebih terus dalam setiap hari akhirnya freezernya semakin besar nah kalau kita puasa itu diharapkan kita gak ke pasar lagi kita hanya menggunakan makanan yang ada di freezer kita tadi sehingga lambat lalun makanan-makanan yang ada di freezer tadi akhirnya kita gunakan dan dia bisa habis seperti puasa juga seperti itu artinya pada saat kita berpuasa nanti kita akan jendela makannya akan dikurangi kemudian tubuh kita akan melakukan keseimbangan dengan mengambil sumber energi itu dari simpanan-simpanan lemak di dalam tubuh kita dan diharapkan simpanan-simpanan lemak tadi akan semakin nipis dan kita bisa hidup lebih sehat karena kalau lemak terlampau banyak sebetulnya nah itulah yang bisa menyebabkan resiko terjadinya diabetes menjadi meningkat kemudian resiko terjadi hipertensi menjadi meningkat jadi segala sesuatunya tentu kita harus sesuai dengan porsi atau keseimbangan berikutnya yang ketiga tentu jangan kita lupa juga olahraga olahraga tentu buat lansia itu bukan olahraga yang berat misalnya lari sprint bukan atau misalnya muatai bela diri kecuali bapak-bapak atau ibu-ibu sudah profesional memang dari muda sudah main tenis terus dari muda sudah main badminton terus ya mungkin itu bisa kita olahraga seperti demikian tapi itu pun harus hati-hati karena usia kita sudah tidak semudah dulu lagi tentu ketahanan dan kekuatan kita tidak sebaik dulu jadi olahraga memang diperlukan untuk lansia selain untuk membantu meningkatkan kesehatan tentu meningkatkan kebugaran gitu bapak-bapak dan ibu-ibu kalau setelah berolahraga itu pasti akan beda rasanya badan lebih bugar gitu ya dan kalaupun mungkin minimal olahraga yang paling memungkinkan untuk ibu-ibu di rumah kalau keluar jalan susah kalau naik sepeda juga susah akhirnya bisa kita gunakan misalnya panjang rumah kita hanya 10 meter misalnya kita cukup bolak-balik aja sampai keluar keringat mungkin 15 menit atau 30 menit itu bisa sudah cukup membantu kita untuk mengeluarkan keringat dan berolahraga jadi bapak-bapak dan ibu-ibu juga harus bisa membedakan mana olahraga mana aktivitas fisik gitu ya dok saya emang tiap hari ke mana ke tempat usaha saya misalnya saya jalan kaki tentu itu kalau jalan kaki itu ya beda dengan olahraga karena olahraga itu frekuensi dan ritmenya kan teratur kalau jalan kaki kan misalnya jalan karena kerja ya tentu dia tidak ditentukan ritme dan frekuensinya jadi ya kalau ada mobil berhenti kalau ada ini jalan jadi tentu berbeda sistem olahraga dengan aktivitas fisik ya oke berikutnya nah ini mungkin bagi bapak-bapak yang merokok gitu ya jadi merokok itu mungkin saya sering mendengar sebagai dokter itu ada ada candaan gitu ya dok ini ayah saya usia 90 tahun masih merokok dok gitu bahkan tensinya tinggi dan dia fine-fine saja gitu dan dokter yang menasehatinya sudah meninggal dok jadi jadi itu candaan dari orang-orang yang masih merokok tapi sebagai orang medis tentu kita melakukan penelitian kan berdasarkan evident base berdasarkan kejadian jadi kalau bahasa ininya mungkin kelaziman misalnya saya analogikan kalau ketabrak kereta api itu menyebabkan kematian tiba-tiba ada satu orang yang ketabrak kereta api tidak menyebabkan meninggal terus apakah kelaziman itu kita hilangkan oh ternyata enggak juga ternyata enggak benar ketabrak kereta api itu tidak mati karena ada yang tidak mati jadi tidak merokok juga begitu merokok banyak sekali bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah sakit itu yang menyebabkan serangan jantung yang menyebabkan ateriosklerosis kemudian menyebabkan stroke menyebabkan kanker paru dan itu kita temui pada orang-orang yang merokok dan juga pada orang-orang yang perokok pasif jadi kita kalau merokok kasihan keluarga kita juga ternyata kalau belum dulu banyak sering ditemukan kalau anak-anak dok ini anak saya asma kenapa kok gitu terus dia bilang ya biasa dok bapaknya juga begitu kakeknya juga begitu gitu kan nah ternyata memang dari kakeknya bapaknya juga merokok dan merokok pasif itu kenapa dia bisa juga menyebabkan bahaya karena pada saat bapak-bapak itu merokok terjadi mikrodas itu kan nempel di baju kita mungkin bapak-bapak merokoknya di luar tapi pada saat merokok itu nempel di baju kemudian kita peluk anak kita kita peluk cucu kita misalnya nah nanti cucu kita itu atau anak kita itu yang menghisap mikrodas tadi dan itu baru bisa muncul mungkin sekitar 15 sampai dengan 20 tahun kemudian gitu ya baru mengalami gejala keluhan dan bahkan ada beberapa kasus yang ya saat itu juga anak itu merespon partikel dari rokok itu sehingga dia langsung memberikan respon yang seperti orang asma tadi gitu ya jadi sebaiknya rokok itu berhenti jadi selain di bulan puasa juga kan harus berhenti merokok juga gitu ya kemudian next pak berikutnya nah ini minum obat-obatan rutin bagi yang memiliki penyakit penyakit komorbit gitu ya jadi saya boleh menyampaikan satu hadis ya pak ya jadi ada riwayat dimana seorang Arab badui itu bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah boleh gak kami berobat terus Rasulullah sesungguhnya Allah itu tidak menurunkan penyakit melainkan juga menurunkan obatnya gitu ya kecuali satu penyakit terus Arab badui itu bertanya penyakit apa ya Rasulullah itu tadi penyakit tua jadi penyakit tua itu ini sama dengan yang saya sebutkan ini penyakit degeneratif jadi penyakit degeneratif itu antara lain penyakit hipertensi penyakit diabetes penyakit asam pura dan gangguan disliplidemi yang lainnya misalnya kolesterol ya jadi itu juga bagian dari penyakit degeneratif bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian obat yang bapak-bapak dan ibu-ibu minum itu bukan untuk penyakit yang saya tunjukkan tadi obat-obat yang kita minum untuk menstabilkan untuk menstabilkan gangguan yang kita alami misalnya bapak-bapak kan itu pas itu nanti ada di apa lagi di mute aja Pak Edi udah udah misalnya bapak-bapak minum obat hipertensi gitu ya jadi obat hipertensi itu bukan untuk menyembuhkan hipertensinya Pak jadi obat hipertensi itu untuk menstabilkan tekanan darah bapak dan ibu-ibu yang sedang kita minum kalau kita gak minum obat itu ya tentu tekanan darah kita akan naik kembali gitu ya jadi kenapa obat-obat tersebut harus kita minum sepanjang hidup kita karena obat-obat tersebut yang tadi menstabilkan tekanan darah kita karena kalau kita tidak minum obat-obatan tersebut bapak-bapak ibu-ibu sama saja seperti manjat tebing tapi tanpa tali pengaman satu saat bapak-bapak dan ibu-ibu terjadi serangan atau jatuh dari tebing itu tentu tidak ada tali pengaman gitu ya nah nanti apa namanya saya bisa masukkan ke dalam menjaga kebersihan tadi ini berkaitan dengan pola mandi nanti jadi artinya gini kalau bapak-bapak tidak minum obat tiba-tiba tekanan darah kita meningkat tanpa kita sadari nah itulah yang bisa menyebabkan terjadinya struk pada diri kita jadi tentu kalau kita memiliki penyakit-penyakit generatif tadi ya di bulan ramadhan atau di persiapan ini obat-obat itu jangan sampai tinggal kalau sampai tinggal tadi karena hadis yang tadi Rasulullah menyatakan itu juga kan bahwa sesungguhnya berobat itu juga bagian dari ikhtiar kita untuk sehat jadi tidak bertentangan dengan agama jadi kita harus memang agama itu memerintahkan kita untuk berobat terhadap penyakit-nyakit yang kita alami juga diabetes juga begitu jadi karena penyakit generatif tentu tidak ada obat yang bisa menyembuhkan diabetes tapi hanya bisa menstabilkan bagaimana dokter itu memberikan obat untuk menstabilkan gula darah yang selama ini suka tinggi tiba-tiba karena kalau gula darah yang tinggi dalam komposisi yang tidak teratur misalnya kan bapak-bapak pada saat mau ngecek saya gak makan ini gak makan itu begitu dicek normal gula darahnya dibawah 120 lah gitu ya tapi bapak-bapak gak sadar pada saat mau tidur makan banyak disitulah terjadi peningkatan gula darah 300 misalnya atau 400 kita gak berasa bayangkan kalau itu kita alami setiap hari setiap bulan setiap tahun ya tentu akan terjadi komplikasi jadi pertanyaannya gini dok kalau saya minum obat terus-terusan gak nanti malah ginjalnya rusak bapak-bapak dan ibu-ibu harus tahu bahwa kerusakan ginjal yang terjadi pada orang hipertensi pada orang diabetes itu bukan karena obat-obatan tapi karena komplikasi yang terjadi kalau bapak-bapak minum obat-obatannya ntar minum ntar enggak atau bahkan tidak minum-minum gitu jadi boleh ditanya sama pasien-pasien yang melakukan cuci darah atau hemodialisa pasti pertanyaannya tadi hipertensi tapi gak diobatin atau hipertensi minumnya ntar minum ntar enggak tergantung keyakinannya aja jadi kalau dia rasa kalau saya pusing dia minum obat hipertensi kalau dia gak pusing dia gak minum obat hipertensi padahal obat itu harus diminum terus-menerus kembali lagi saya mengingatkan untuk tetap minum obat-obat yang bapak gunakan berikutnya pak nah ini juga harus kita perhatikan hindari aktivitas berlebihan di bawah sinar terik matahari kalau pada usia lanjut itu karena tubuh kita isinya cairan lebih dominan tentu kalau kita berada di bawah terik sinar matahari ini berbahaya gitu ya kalau misalnya contoh ya kita beribadah misalnya pergi umroh atau pergi haji di musim panas misalnya kan kita sama-sama tahu pada saat musim panas di Saudi Arabia itu bisa mencapai mendekati 45 derajat celcius ke atas gitu ya artinya begitu sangat panas sangat terik sehingga banyak orang-orang tua yang pada saat beribadah umroh atau haji itu terkena head stroke jadi stroke-nya karena serangan panas tadi gitu ya dehidrasi nah serangan panas biasanya diawali dengan mimisan gitu ya mimisan dia kok saya ngopil merah berdarah gitu ya ada beberapa kasus juga yang langsung mengalir darahnya padahal dia seumur hidup gak pernah begitu gitu ya nah itu juga harus dihindari ya pada bulan puasa ini ya kalau bisa kita perbanyak duduk di masjid gitu ya sambil zikir tak ada rusan mungkin insyaallah ya Allah kasih waktu yang luang buat kita gitu ya oke berikutnya nah ini salah satu yang perlu diperhatikan juga tentu menjaga kebersihan badan dengan mandi dan menjaga kebersihan lingkungan baik itu kamar mandinya kamar tidurnya dan rumah tinggalnya gitu ya jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian penting dari diri kita untuk memperhatikan kebersihan yang pertama saya saya bicarakan itu kebersihan kamar mandi kita jadi orang-orang tua itu sangat beresiko sekali kamar mandi yang bikin gitu ya jadi kalau dari di rumah sakit itu biasanya kita untuk menghindari satu resiko yang terjadi kepleset di rumah sakit kepleset di kamar mandi gitu ya jadi kita selalu membersihkan lantai kamar mandi itu nanti mungkin bapak-bapak ibu-ibu bisa minta tolong asisten rumah tangganya untuk membersihkan lantai kamar mandi supaya tidak licin gitu ya karena buat kita itu beresiko sekali kalau kita kepleset gitu ya mungkin paling ringan bisa patah tulangnya ya paling berat ya tentu bisa terbentur sesuatu di kamar mandi tersebut jadi kebersihan lantai itu perlu diperhatikan kemudian juga kalau bisa ada pegangan ya di kamar mandi itu sebagai misalnya kita pada saat pup gitu ya mau bangun itu kan kita terjadi perubahan tekanan darah atau karena perubahan sikap dari duduk berdiri itu biasa pada orang tua itu terjadi limbung gitu ya nah itu perlu pegangan pada kamar mandi itu ya fungsinya supaya pada saat kita ya limbung itu masih dianggap normal ya karena memang terjadi perubahan dari duduk ke berdiri makanya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang usia sekarang ini kalau bangun tidur menuju kamar mandi itu biasakan duduk dulu gitu ya duduk dulu beberapa saat pastikan badan kita sudah oke nih baru berdiri kemudian menuju kamar mandi itu pun hati-hati karena tadi kalau memang lantainya licin itu menjadi resiko buat kita kemudian adanya pegangan supaya pada saat kita dari duduk menuju bangkit itu kita bisa pegangan ya kemudian kalau kalau memang ada rezekinya ya bisa pintu itu harusnya terbuka keluar gitu ya karena menghindari kalau kita terjadi apa-apa kalau pintu terbuka ke dalam begitu kita mau bantu orang tersebut akhirnya orang tersebut malah badannya menutupi pintu kita kita gak bisa membuka karena pintunya terhalang sama badan orang yang jatuh tersebut jadi memang sebaiknya pada orang lansia itu kamar mandinya pintunya terbuka keluar supaya kalau terjadi apa-apa kita bisa dobrak dan buka pintunya keluar itu ya itu dari sisi kamar mandi gitu ya terus kemudian kamar tidur kamar tidur itu juga perlu kita berbenah nih bersih-bersih gitu ya bapak-bapak ibu-ibu kalau bapak-bapak ibu-ibu sadari bahwa dalam hitungan beberapa hari saja atau minggu saja itu kalau kita pakai vakum itu debunya sangat banyak debunya sangat banyak apalagi buat orang-orang yang memelihara binatang gitu ya misalnya kucing itu banyak sekali debu-debu yang kadang-kadang ngumpet di belakang lemari di belakang tempat tidur gitu dan itu menjadi sumber alergi buat tubuh kita kalau lama-kelamaan bisa menyebabkan gangguan pernafasan jadi itu juga harus diperhatikan mulai kita siap-siap untuk membersihkan kamar tidur kita supaya bersih kita bisa minta bantuan asisten rumah tangga kita nah begitu juga rumah tentu di rumah itu kan ada buku-buku ada apa namanya lemari-lemari yang perlu kita bersihkan supaya kita memiliki lingkungan rumah yang sehat gitu ya artinya sinar matahari terbuka nah dengan begitu insyaallah secara hijen dan sanitasinya kita bisa terjaga karena dari hijen dan sanitasi yang buruk itu bisa juga menjadi pintu masuk penyakit yang akan kita alami gitu ya next berikutnya ini tips yang terakhir tentu tidur dan istirahat yang cukup gitu ya kalau pada orang-orang usia lanjut itu sebetulnya waktu tidur itu gak perlu terlalu lama bapak-bapak dan ibu-ibu cukup biasanya asal minimal dua jam dengan tidur yang lelap gitu ya sudah bisa memperbaiki sel-sel yang rusak sudah bisa mengembalikan energi sehingga tubuh kita kembali bugar gitu ya tapi di bulan Ramadan tadi juga kita mesti mempersiapkan kalau misalnya kita memang banyak ibadah malam ya paling tidak di setelah siangnya kita ada waktu jam tidur juga untuk menambah kebugaran kita gitu ya kemudian dari sini tentu kita akan melihat persiapan apa sih kalau nanti di bulan puasa tentu kan kegiatan kita di sahur dan di buka puasa ya next pak nah ini saat sahur sebaiknya yang pertama itu kita sunahnya memang mengakhirkan waktu ya tapi paling tidak bapak-bapak dan ibu-ibu bangunlah satu jam sebelum subuh supaya memiliki waktu yang cukup buat kita makan dengan tenang gitu ya jadi kan banyak kasus beberapa lansia itu datang di bulan Ramadan dok saya kok perutnya sakit buang airnya diare kemudian apa namanya sakit kepala tensinya naik ternyata beliau cerita bahwa malamnya makannya terburu-buru itu karena waktu imsaknya sudah dekat gitu ya subuhnya sudah dekat jadi akhirnya masak seadanya gitu ya masak-masakan semalam itu dipanaskan seadanya kan kita belum tentu masakan yang tidak dipanaskan itu nanti ada bakterinya atau apa kan kita bisa seperti itu jadi pastikan kita punya cukup waktu untuk mengolah makanan dan makanan kita makan dengan tenang gitu ya berikutnya tentu kita harus makan yang bergisi gitu ya tadi yang saya sudah jelaskan makanan yang bergisi seimbang itu seperti 4 sehat 5 sempurna tadi proteinnya lebih banyak kalau dalam hal berpuasa kenapa karena dari 3 unsur antara karbohidrat protein dan lemak unsur yang paling segera dipakai itu tentu karbohidrat kalau bapak-bapak sahurnya banyak karbohidratnya tentu nanti jam 10 udah lapar lagi gitu karena karbohidratnya sudah terpakai di pagi hari gitu jadi bapak-bapak lebih lebih dibanyakin tentu lauknya juga proteinnya lebih banyak supaya selain masa ototnya tidak menyusut dan kita juga jadi tidak mudah lapar gitu ya oke berikutnya nah ini kecukupan kebutuhan cairan tentu pada saat sahur kita bisa cukup 2 gelas gitu ya misalnya pada saat bangun kita minum 1 gelas kemudian kita mungkin membersihkan diri bersiap-siap untuk sarapan sahur setelah sarapan sahur kita minum lagi ditutup dengan 1 gelas lagi dan jangan lupa bapak-bapak ibu-ibu bahwa cairan itu bukan cuma di air putih yang kita minum saja di sayuran yang kita minum juga ada cairan di makanan yang kita makan juga ada cairan jadi total mungkin dari makanan dan sayuran itu bisa sampai 200 cc jadi kalau bapak-ibu misalnya 2 gelas sebelum apa namanya pas baru bangun kemudian makan tambah lagi 200 cc kemudian setelah itu diakhiri dengan minum 200 cc tercukupi kan 600 cc memang resikonya bagi orang-orang yang penderita BPH atau pembesaran prostat tentu dia akan bolak-balik ke kamar mandi tapi saya rasa lebih baik kita tidak terjadi dehidrasi supaya menghindari tidak terjadi dehidrasi saya rasa dengan 1 gelas sebelum dan 1 gelas sesudah tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak next berikutnya ya tentu jangan lupa minum obat rutin yang biasa diminum pagi jadi kalau memang biasanya ada orang yang minum obat hipertensinya itu pagi ya di saat sahur aja diminum gitu ya jadi ada yang biasa dok saya kalau pagi itu minum obat mah yaudah berarti sahurnya minum obat mah gitu dan tidak lupa dengan membaca doa niat puasa tentu ya oke berikutnya nah ini kemudian kita masuk ke saat berbuka ya saat berbuka ya tentu mulai dengan membaca bismillah dulu ya meneguk dengan air untuk kita berbuka gitu ya next pak berikutnya nah pada saat berbuka kan kita waktu puasa itu energi kita banyak terkuras kan kebutuhan karbohidrat kita cukup banyak jadi untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat yang dalam waktu cepat tadi saya sudah jelaskan bahwa karbohidrat sederhana itu sangat membantu misalnya seperti korma tadi korma temanis gitu ya untuk mengisi kekurangan energi yang selama berpuasa itu hilang kan gitu ya nah jadi kita selama berpuasa energinya kita ambil dari cadangan lemak kita kemudian setelah berbuka kita cukupkan dengan menggunakan karbohidrat sederhana antara lain korma atau lemanis berikutnya pak kemudian tadi selain kan kita juga energinya kurang tentu air juga kan kita banyak hilang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang pada saat puasa itu ada yang ada aktivitas ada yang masih menjalankan usahanya di lapangan ada yang masih aktif di masjid mungkin nah itu kan banyak terjadi kekurangan cairan tentu bisa kita penuhi dengan sama juga dari sekitar 3-4 gelas tentu tidak langsung ya jadi bisa bapak-bapak dan ibu-ibu cicil misalnya pada saat buka puasa satu gelas kemudian nanti setelah apa namanya sholat isya bisa satu gelas lagi nanti setelah sebelum taraweh minum segelas sesudah taraweh minum lagi satu gelas jadi kan totalnya bisa sampai 4 gelas jadi bisa kita mengakalinya dengan seperti itu jadi gak langsung diminum sebanyak-banyaknya sehingga kita malah berlebihan dalam hal kebutuhan cairannya jadi malah merusak ginjalnya kan gitu oke next nah biasanya kita selesaikan sholat madrib dulu setelah membatalkan itu kita minum teh manis atau makan purma kita sholat madrib dulu habis itu baru kita setelah sholat madrib bisa melanjutkan ke makanan utama gitu bapak-bapak misalnya ada yang biasanya langsung makan nasi ada yang biasanya mau kue-kue dulu gorengan dulu gitu ya silahkan selama itu tidak mengganggu kesehatan bapak gitu ya berikutnya nah tentu jangan makan makan yang berlebihan karena pada saat kita makan berlebihan karena biasanya kan pada saat kuasa itu hawanya pengen nafsu aja gitu ngeliat minuman segar ngeliat makanan enak gitu ya tapi begitu kita makan paling hanya beberapa makanan saja sudah membuat kita kenyang gitu tapi kalau kita tidak sadar dengan itu bahwa lambung kita jadi berat itu juga dapat menyebabkan penyakit juga di diri kita misalnya terus-terusan kita setiap buka kembung setiap buka kembung akhirnya sakit banyak bisa kumat gitu ya ditambah lagi juga kalau kita terlalu kenyang nanti ibadahnya jadi sulit ya bawahnya ngantuk aja terang next berikutnya ya kembali lagi jangan lupa minum obat-obatan yang memang jatahnya malam hari misalnya tadi ada orang minum obat hipertensinya malam obat jatahnya malam obat gulanya malam nah itu setelah buka puasa atau setelah makan kita bisa makan apa namanya obat-obat tersebut gitu jadi saya saya cukupkan dulu bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin kalau ada pertanyaan saya kembalikan ke Pak Edi atau Pak Nyaman ya silahkan barangkali ada yang bertanya terima kasih dokter atas paparannya kami perlukan Pak Nyaman untuk memandu tanya-jawabnya terima kasih Pak Edi terima kasih dokter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu ada memberikan masuk atau pertanyaan monggo dipersilahkan yang pertama mungkin dua pertanyaan dulu kita patah sih ya Pak ya pertanyaan cukup lima saja karena mungkin waktu kita juga akan menjelang sholat jumat itu silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya pertanyaan dulu monggo saya Pak Trimulayono boleh silahkan Pak ya makasih maaf nih videonya masih off baik Pak Bapak semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi terima kasih kepada Pak Budiman dokter Budiman yang memaparkan beberapa apa pemahaman dengan bagus pertanyaan ataupun yang jadi permasalahan saya begini Pak kadang kalau saya pribadi ya pada saat naksanakan puasa Ramadan oke gak masalah cuman Pasca Ramadannya ini dimana kita pada setelah lebaran banyak sekali makanan-makanan yang menggoda nih Pak nah tapi kan sekarang sudah ada misalkan obat misalkan untuk apa mengurangi atau mencegah efek dari makanan itu kira-kira bagaimana menurut pendapat dokter misalkan saya minum obat asam urat dulu sebelum saya memakan makanan yang bisa mengakibatkan asam uratnya tinggi nah itu saya mohon penjelasannya dokter terima kasih oke terima kasih Pak Trimol terus barangkali satu lagi Pak silahkan dari Bapak yang lain Pak Pak Cucu Assalamualaikum Pak Pak Cucu Pak Cucu ya Pak Cucu Pak Cucu dulu Pak Pak Cucu dulu Pak silahkan Pak Cucu saya bertanggung Pak saya itu kalau puasa itu di lambung Pak sakitnya itu suka di lambung saya makan pengen cer darah Pak nah itu gimana Pak supaya lancar puasanya Pak begitu Pak terima kasih Pak Dokter Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan dokter di jawab dokter baik baik Pak Nyaman Pak Tri tadi bertanya kalau lebaran itu kan ya kita memang apa ya ngerasa lebaran makanan ada semua ya Pak jadi kadang-kadang kita yang yang jalan ke rumah saudara kita pagi sudah sudah sarapan nih ada lontong ada ketupat lebaran gitu ya ada makanan yang kambing mungkin ayam atau rendang gitu ya itu kita sudah makan nanti kita datang lagi ke rumah saudara kita kita makan lagi gitu ya bahkan ada beberapa orang yang sampai akhirnya makan siangnya dia atau makan ininya dia pergi ke restoran karena udah bosan makan makanan yang itu-itu aja gitu tapi intinya gini Pak sejauh Bapak makannya dalam kapasitas yang cukup gitu ya tidak berlebihan saya rasa gak masalah gitu kan permasalahannya adalah kalau kita makannya berlebihan gitu udah makan pagi eh belum belum sampai jam makan siang kita udah makan lagi misalnya jam 9 udah makan lagi terus kemudian karena dilihat masih banyak makan lagi atau nanti ada kue-kue ya pada saat lebaran itu kan kue-kue juga banyak Bapak-Bapak dan Ibu-ibu juga harus tahu bahwa kue-kue itu juga kandungan karbohidratnya tinggi jadi nanti triglyceridnya juga jadi tambah tinggi tuh jangan lupa juga ada kacang kacang itu juga bisa menyebabkan asam uratnya tinggi naik gitu ya kadang kacang itu kalau dimakan sambil nonton itu bisa satu koles sampai satu filmnya habis jadi mesti kita jaga ya Pak kita jaga karena siapa lagi yang bisa menjaga kesehatan kita kecuali diri kita sendiri gitu ya jadi gak ada orang lain Pak saya sebagai dokter hanya ngasih ngasih masukan saja tetap saja di dalam diri kita itu yang menjaga kesehatan itu kembali lagi ke diri kita jadi kalau menurut saya untuk Pak Tri sebaiknya ya pada saat lebaran itu ya dijaga obat tetap diminum tentu ya obatnya tetap diminum gitu ya sejauh Pak masih makan dalam kapasitas yang cukup saya rasa gak akan ada masalah mudah-mudahan menjawab ya Pak Tri saya Pak coba belum Pak Cucu Pak Cucu Pak Cucu saya jawab Pak Pak Cucu ya Pak Cucu tadi bertanya apa tadi ya kalau gak salah sakit lambung Pak sakit mah ya punya sakit lambung ya berpengencer darah nah kita jangankan Pak Cucu usia berapa sekarang kalau boleh tahu Pak 62 Pak 62 62 ya Pak jadi sekarang itu Pak anak-anak umur ya masih 6 tahun 10 tahun gitu ya itu udah banyak yang mengalami gangguan pencernaan gitu ya jadi kadang-kadang karena memang kan anak-anak sekolah sekarang stressornya tinggi gitu ya bangunnya pagi sekolah PR-nya banyak kemudian gak tahu mungkin kalau zaman dulu kita sekolah itu kan seperti Ki Hajar Dewantoro yang lakukan jadi taman siswa jadi kita sekolah itu dulu girang gitu kalau sekarang ini kita sekolah itu kayaknya sampai saya ayahnya juga jadi diikut stress karena harus kerjain PR-PR yang diberikan sama guru-gurunya gitu ya jadi saya sering menemukan anak-anaknya sudah kena gangguan lambung apalagi usia Pak Cucu yang sudah 60 lebih tadi ya jadi tentu gangguan lambung tidak bisa kita hindari apalagi Pak Cucu juga konsumsi obat-obat pengencer darah obat-obat pengencer darah salah satu efek sampingnya adalah menyebabkan terjadi perdarahan mikro jadi perdarahan kecil di setiap permukaan lambungnya tentu kalau saya Pak saya biasanya saya mensiasatinya dengan setiap saya sahur saya makan obat mah gitu ya jadi bisa obat mah itu kan ada dua Pak ada golongan PPI lansoprazol atau omeprazol atau pantozol itu bisa kita makan setiap sahur ditambah lagi dengan antasida antasida itu seperti obat mah ya promah milanta gitu ya terus kalau untuk mengurangi nyerinya bisa kita makan juga golongan parasitamol misalnya panadol biru sanol gitu ya itu setiap sahur kita makan itu selama satu minggu selama satu minggu di awal puasa nanti satu minggu berikutnya kita bisa lepas nanti minggu ketiga kita gunakan lagi mudah-mudahan dengan begitu sistem lambung kita bisa terjaga tapi kalau cerita dari Pak Cucu minum obat apa namanya pengencer darah itu juga terus menerus saya rasa kita minum terus menerus juga gak ada masalah gitu obat mah ini selama bulan Ramadan terima kasih dokter sama-sama Pak Cucu insyaallah mudah-mudahan terima kasih dokter Pak Cucu monggo atau yang lain Assalamualaikum dengan Pak saya apa Pak Anies Pak Anies iya yang saya mau tanyakan mengenai ini Pak konsumsi air per hari Pak ya kan di situ tertulis antara satu sampai dua liter sedangkan katanya kebutuhan air itu kebutuhan air itu tergantung dari sangat sangat tergantung dengan berat badan jadi semakin berat semakin banyak kebutuhannya gitu katanya saya pernah baca artikel seperti itu pertanyaan saya apakah ada satu rumusan mengenai berapa untuk normal itu untuk berat badan yang berapa dengan tinggi badan yang berapa yang dianggap normal kemudian kelebihan dari itu itu berapa persen yang harus dikonsumsi airnya gitu loh ada rumusannya apa enggak supaya bisa tempat kita mengkonsumsi air sesuai dengan berat badan kita iya cukup pak selanjutnya silahkan barangkali ibu siapa dengan ibu siapa ibu siapa oke walaikum pak dokter walaikum salam mohon maaf ini ngedangarinya sambil sambil kegiatan dapur ada yang ingin saya tanyakan pak dokter jadi ada diantara kita itu kalau saat masa itu sering meludah nah itu karena apa ya dok solusinya bagaimana itu terima kasih pak oke mungkin satu lagi pak silahkan tiga sekalian ada lagi apa pak ibu cukup silahkan dokter dua dulu dokter dari buahani sama dari bubay dari buahani sama bubay silahkan dokter ya saya jawab yang pak anis dulu ya silahkan baik pak anis tadi saya sudah sampaikan juga memang kebutuhan cairan itu itu kan kebutuhan cairan rata-rata ya kebutuhan cairan rata-rata nantinya kita ngambil secara umum jadi tentu ada perhitungan-perhitungan yang lebih detail lagi gitu ya seperti di International Marathon Medical Directors Association itu kenapa ini ada ada gangguan ya biasanya kita bisa gunakan dengan rumus 0,03 liter kali kilogram berat badan gitu ya misalnya berat badan kita 50 kilo ya misalnya ya misalnya itu 0,03 itu kali 50 sehari itu kita butuh 1,5 liter itu kalau dihitung gitu ya jadi kebutuhan itu bisa kita ambil 0,03 liter Pak ya per perat badan per kilo per kilo ya ya per kilonya 0,03 liter atau mililiter liter liter 0,03 liter liter kali per kilo berat badan kali berat badan oke kali berat badan 100,5 liter per hari saya berat badan saya 82 Pak berarti dikali 80 Pak kali 80 tapi kembali lagi Pak itu kita juga lihat nanti kalau 80 ya 80 sekitar 2,4 liter ya Pak 82 82 82 ya lebih kurang 2,4 tapi kembali lagi Pak kita lihat komorbiditas kita kan gitu ada nggak gangguan fungsi ginjalnya gitu ya enggak enggak ada Pak enggak ada ya problem jantung misalnya ada apa ya pembesaran jantung misalnya itu juga mempengaruhi kecukupan air kita jadi itu hitungan secara umum ya hitungan secara orang yang apa normal gitu ya ya jadi memang terbatas pada komorbiditas juga mudah-mudahan bisa menjawab Pak Anies baik terima kasih Pak terus kemudian tadi pertanyaan Ibu Bay ya Ibu Bay tadi bilang ada kalau puasa suka meludah ya gitu ya 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 sebetulnya itu bagian dari respon kita kalau mau makan itu kan biasanya kelenjar-kelenjar kita bekerja tuh kan jadi pernah ada penelitian Ibu Bay ini misalnya ini mohon maaf anjing peliharaan gitu anjing peliharaan itu diberikan makan dengan bel gitu ya dengan bel dia misalnya jam 8 dibunyikan bel terus dikasih makan terus kemudian jam 12 dibunyikan bel dikasih makan jam 4 sore dibunyikan bel dikasih makan jadi anjing itu air liurnya jadi meningkat tuh pada saat makan kemudian satu saat makannya dihilangkan tapi belnya dibunyikan belnya dibunyikan tiba-tiba diperiksa lagi air liurnya lebih banyak gitu sama tubuh kita juga begitu tubuh kita itu kan mungkin terbiasa baik sarapan pagi misalnya kan air liur keluar membantu proses pencernaan siang kita kan makan siang nah itu air liur juga keluar untuk membantu proses pencernaan nah di saat bulan puasa tentu itu kan tidak terjadi makannya dihambat tapi respon air liurnya tetap keluar jadi itulah kenapa kalau kita bawaannya ingin meludah aja gitu ya mungkin kira-kira seperti itu bubay dan mudah-mudahan bisa menjawab terima kasih dok ada gak solusinya maksudnya biar agak berkurang gitu dari makanan atau bagaimana gitu mungkin bisa diminimalisir ya ya tentu itu akan berkurang kalau kita memang terbiasa berpuasa ya gitu maksudnya kalau terus-terusan seperti itu ya karena memang responnya sudah bertahun-tahun ada di tubuh kita gitu ya jadi kalau kita kurangi dengan minum air putih yang banyak juga nanti resikonya dehidrasi kalau kita kurangin misalnya tapi kalau paling tidak jangan terlalu berlebihan minum airnya jadi supaya produksi air liurnya juga tidak terlampau banyak kan gitu karena air liur itu salah satu proses tubuh kita untuk mencerna makanan jadi kelihatannya mungkin kurangi kalau memang minumnya terlalu banyak kurangi air minumnya kemudian jaga hijen sanitasi mulutnya juga sekat gigi gitu ya supaya keasaman mulutnya juga berkurang baik top sudah sangat paham ya udah-udahan terjauh oke terima kasih baik barangkali masih ada pertanyaan lagi dari bapak-bapak ibu yang lain boleh pak mau tanya pak siapa ini gue ini gue ini iya pak katakan gue ini ya maka maka assalamualaikum wabarakatuh pak dokter makasih bagus sekali sih ininya sayang sekali ya kalau teman-teman yang gak bisa ikut pertanyaan saya satu nih dok kebiasaan makan yoghurt itu ya saya kan ini terbiasa makan yoghurt karena apa ikutin saudara gitu karena karena saya punya punya sedikit gangguan mah gitu kan saya makan sebelum eh setelah makan kenapa tidak apa-apa gitu sama omega-3 fish oil apakah itu bagus untuk usia saya 60 tahun apalagi nanti mau puasa gitu saya khawatirnya ya itu lambung saya kena selama ini sih ya belum itu aja sih dok cukup ini masih ada satu lagi cukup kalau enggak ada saya dokter saya juga punya keluhan barangkali nanti kalian dijawab saya ini kalau malam dok sering pipih ya minimal 4 kali dok apakah itu normal sedangkan minum saya anggap sangat normal normal saja tetapi dari pola seri sampai 1 jam itu masih ke marmanin untuk buang air kecil terima kasih dok dan saya juga punya darah tinggi alhamdulillah saya sudah dijelaskan sama dokter terima kasih ini silahkan dok silahkan dok baik saya jawab pertanyaan ibu ini tadi ibu ini bercerita bahwa yukurnya 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 ada kuman yang berasal dari luar yang memang dibutuhkan sama tubuh kita sistem percernaan kita jadi kalau pada orang normal itu ada apa namanya probiotik jadi kuman yang memang dibutuhkan di tubuh kita untuk membantu proses pencernaan pada orang-orang tua kuman probiotik itu mulai menurun gitu ya jadi fungsi pencernaan itu kadang-kadang terganggu kita menggunakan yoghurt itu fungsinya men-supply tadi men-supply bakteri-bakteri yang memang dibutuhkan tadi supaya proses pencernaannya lebih baik kemudian tadi apa ya penggunaan asam amino omega-3 6-9 ya nah itu juga fish oil ya fish oil fish oil itu biasanya kan kandungannya omega-3 6-9 ya jadi omega-3 6-9 itu memang asam amino yang dibutuhkan sama tubuh kita tapi tidak dihasilkan sama tubuh kita jadi kita memang memerlukan zat tersebut dari luar jadi kalau ibu mengkonsumsi seperti itu tentu itu baik buat ibu cuma tetap saja ada efek samping kan bisa saja karena kan asam amino itu ya namanya asam yoghurt juga bersifat asam bisa saja itu menyebabkan terjadi apa namanya iritasi di lambung tapi kalaupun memang bisa muncul seperti itu saya rasa mungkin frekuensi minumnya aja gak usah tiap hari bisa dikurangin misalnya seminggu dua sampai tiga kali gitu ya bisa bisa gak setiap hari gitu ya jadi kalau ibu khawatir kalau setiap hari bisa menyebabkan gangguan pencernaan ya bisa kita jarangkan boleh gitu ya kemudian juga apa namanya minumnya mungkin jumlahnya jangan terlalu banyak gitu ya jadi supaya kebutuhannya tetap tercukupi dan apa namanya gak gak sampai di stop sama sekali gitu kan kalau memang timbul pun ibu bisa makan obat mah artinya segera atasi dengan obat-obat lambung gitu saya rasa seperti itu ya makasih dok ya kemudian pertanyaan pak nyaman tadi setiap malam ya hampir 4 kali ya buang air biasanya kan ini ada beberapa kemungkinan ya pak ada beberapa kemungkinan pertama biasa terjadi pada penyakit diabetes gitu ya apakah nyaman punya penyakit diabetes gitu ya gak ada dok alhamdulillah oke alhamdulillah kemudian bisa juga ada infeksi saluran kencing nah biasanya kalau infeksi saluran kencing itu sifatnya gak terus menerus ya dia hanya pada saat tertentu aja dia muncul gitu misalnya dok saya baru 2-3 hari ini kencing malam tuh sering gitu nah itu biasanya infeksi saluran kencing atau infeksi saluran kencingnya disebabkan oleh batu itu juga bisa kemudian yang paling sering itu tadi yang saya bilang 50% dari orang lansia itu mengalami BPH atau pembesaran prostat gitu itu juga kemungkinan besar sehingga residu yang bapak punya itu lebih besar jadi harusnya bapak nunggu 500 cc dulu refleksifisnya baru ada nah ini karena setiap gini pak jadi setiap satu setiap satu cc urin itu dalam satu jam itu berkaitan dengan berat badannya misalnya berat badan bapak tadi 60 kg dalam satu jam itu saya hampir hampir 70 70 ya misalnya jadi dalam satu jam itu ada 70 cc yang bertambah misalnya bapak karena misalnya ya karena ada pembesaran prostat nah tentu bapak minum dua gelas saja itu sudah bisa bertambah 120 cc seandainya residu bapak pada saat itu karena BPH itu ada 300 cc tentu refleks kencingnya jadi lebih sering jadi kalau saran saya sebaiknya Pak Yaman diperiksakan dulu ke dokter biasanya urologi ya kalau untuk namanya penyakit prostat itu nanti disana dipastikan apakah memang ada gangguan atau tidak mudah-mudahan menjawab Pak Yaman terima kasih amin terima kasih dokter oke sudah parangkali sudah enam pertanyaan betul-betul gak ada pertanyaan lagi karena semua sekarang waktu mudah-mudahan ini bisa menjawab ke parangkali pengen ketahuan kita mengenai diri kita kami berdua mudah-mudahan kita dalam menjalankan puasa nanti seperti apa jelaskan dokter maaf Pak Arifin saya kita lakukan dan kita semua dalam keadaan sehat amin terakhir saya gak bisa pantun dok saya terima kasih saja selanjutnya kami serahkan ke Pak Iti Kembali untuk melanjutkan acara ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Yaman telah membantu kami dan juga dokter terima kasih presentasi dan question and answer answer mudah-mudahan cukup membantu kepada Bapak dan Ibu sekalian dan nanti pada akhir acara akan kami kirimkan materi yang telah kami terima atau kami tayangkan pada semata ini baik sebagaimana pesan dokter tadi ambil mesin untuk membabat rumput di halaman yang sudah tinggi jika ingin sehat dan kuat harus makan makanan yang bergizi baiklah Bapak dan Ibu sekarang sekali lagi kami mencapkan terima kasih atas partisipasinya kehadirannya sejak dari pagi hingga siang hari ini siang-siang pergi ke kota jangan lupa beli albukat demikian presentasi kita semoga bisa bermanfaat amin amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum 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 sampai ketemu kembali assalamualaikum amin assalamualaikum assalamualaikum terima kasih assalamualaikum